Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Senin lalu, Pemerintah Kota Surabaya telah mulai memasang alat atau konverter kit bahan bakar gas pada 83 mobil operasional secara bertahap hingga akhir Oktober dari hasil hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dikatakan oleh Nur Umariyati, Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya, bahwa hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Menurutnya, konverter kit dipasang pada kendaraan keluaran di atas tahun 2010 berbahan bakar bensin seperti ex-mobil dinas hasil pengembalian dari DPRD Surabaya sebanyak 33 unit termasuk pada mobil pengadaan tahun 2017 sebanyak 50 unit selain 25 unit mobil dinas Pemkot yang sebelumnya sudah dilengkapi konverter kit. Dirinya juga berharap bahwa untuk selanjutnya, hal serupa juga bisa dilakukan untuk kendaraan bermesin diesel atau berbahan bakar solar. Jadi untuk mobil pemerintah kota Surabaya di pengadaan di 2010 ke atas, kemudian yang berbahan bakar bensin itu bisa dipasangkan konverter kit BBG sehingga bisa ramah lingkungan, kemudian bisa menghemat, karena dari per liter kan 7.500, kemudian kalau BBG ini kita hemat per liter itu 3.000 rupiah. Tahun ini kita pasangkan 83 unit. Sekarang hukumnya wajib, mobil operasional berbahan bakar bensin, kemudian di atas tahun 2010 itu semuanya menggunakan bahan bakar gas melalui konverter kit ini. Jadi anggaran kita sudah diwadai, sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus beli BBG. Untuk pemasangan, kita dapat hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hibahnya tahun ini, 83 unit transfer kit. Jadi kita melaksanakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk ramah lingkungan, sehingga mengurangi gas buang CO2, dan satu lagi efisiensi. Kita sudah bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup bahwa kita mohon untuk difasilitasi berbahan bakar bensin, karena sampai sekarang belum difasilitasi yang berbahan bakar bensin, solar. Sahabat Sonora, alat konverter dipasang pada bodi mesin, sementara untuk tabung gas berkapasitas 200 bar atau setara 15 liter premium, diletakkan di bagian bagasi mobil. Selain itu, konverter kit juga dilengkapi dengan switcher atau alat penghubung. Jika kapasitas tekanan pada tabung mulai rendah, mesin akan otomatis menggunakan bahan bakar bensin. Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Senin lalu, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur telah merilis pergembangan ekspor-impor di Jawa Timur selama September 2017 lalu. Dikatakan oleh Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono, bahwa nilai ekspor jatim selama September kemarin mencapai 1,73 miliar USD atau turun 11,39 persen dibandingkan Agustus 2017. Namun, bila dibandingkan dengan September 2016, nilai ekspor pada bulan ini naik 21,83 persen. Ekspor non-migas September 2017 mencapai 1,62 miliar USD atau turun 12,07 persen dibandingkan Agustus 2017, termasuk jika dibanding September 2016, turun 18,89 persen. Sementara itu, ekspor migas mencapai 0,10 miliar USD, naik 1,04 persen dibanding bulan lalu, juga mengalami kenaikan 3,70 persen jika dibandingkan September 2016. Nilai ekspor Jawa Timur pada September 2017 mencapai 1,73 miliar USD, posisi 1,73 miliar USD ini, kalau dibandingkan dengan Agustus, mengalami penurunan sebesar 11,39 persen. Di Agustus, nilainya adalah 1,94 miliar USD dan segera 1,73 miliar USD. Ekspor yang menurun 11,39 persen itu ternyata adalah penurunan yang besar terjadi di ekspor non-migas. Sementara ekspor migas kita mengalami kenaikan sedikit, yaitu sebesar 1,04 persen dari 0,102 miliar USD menjadi 0,103 miliar USD. Jadi, migasnya mengalami kenaikan sedikit, tetapi non-migasnya kita mengalami penurunan lumayan besar 12,07 persen dari 1,84 miliar USD menjadi 1,62 miliar USD. Sahabat Sonora, untuk nilai impor Jawa Timur selama September 2017 naik 6,50 persen dari Agustus 2017 mencapai 1,88 miliar USD, termasuk jika dibandingkan September tahun lalu naik 25,33 persen. Sementara untuk nilai impor non-migas mengalami penurunan sebesar 1,99 persen dari Agustus tahun ini, namun jika dibanding September tahun lalu naik 9,28 persen. Mesin dan peralatan mekanis termasuk besi dan baja masuk dalam golongan impor non-migas terbesar selama September dibanding Agustus tahun ini. Sementara untuk perhiasan, permata, serta tembaga berikut lemak dan minyak hewan nabati masih menjadi komoditas utama ekspor non-migas selama September 2017, baik dari atau ke beberapa negara di luar negeri, mulai Jepang, Amerika, Tiongkok, Australia, ASEAN, dan Uni Eropa. Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Seabat Sonora pada tahun 2018 nanti, jumlah tenaga kerja baru di Jawa Timur diperkirakan akan mencapai sekitar 327 ribu orang. Hal itu disampaikan oleh Soekarwo, Gubernur Jawa Timur saat menjadi pembicara dalam rapat kerja rektor dan wakil rektor PTN se-Jawa Timur di Universitas Negeri Surabaya selasa lalu. Berlanjut pada tahun 2019, Jawa Timur akan mengalami bonus demografi dengan jumlah usia produktif mulai 15 hingga 64 tahun sebanyak 69,60 persen. Terkait hal itu, pengembangan SDM terutama pendidikan fokasi untuk mencetak tenaga kerja terampil menjadi sangat dibutuhkan agar jumlah pengangguran tidak semakin meningkat. Gubernur menyampaikan, bila tidak disiapkan dari sekarang, maka tenaga kerja baru khususnya yang tidak terdidik atau unskill menjadi pengangguran dan bisa menjadi beban kriminalitas di perkotaan. Selain itu, dari 1.663 SMK swasta di Jawa Timur, sebanyak 1.290 SMK belum bersertifikat, sehingga keberadaan PTN diharapkan mampu memberi pelatihan bagi para guru SMK untuk meningkatkan standar kelulusan menjadi standar internasional. Menurutnya, beberapa kerjasama dengan PTN diantaranya di bidang kesehatan, seperti pelatihan bagi bidan agar bisa belajar sesuatu yang unik seperti akupuntur dan bisa dikembangkan pada tataran internasional. Selain itu, Pemprov Jatim juga mengembangkan pendidikan program vokasi yang memiliki konsep link and match bagi pelaku industri dengan SMK. Mulai program magang SMK di beberapa minimarket, serta pelatihan guru SMK bidang pelistrikan yang bekerjasama dengan pembangkitan Jawa-Bali, termasuk kerjasama melalui Samsung Tax Institute untuk 20 SMK di Jawa Timur, dan kerjasama dengan 29 perusahaan Jerman. Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, opsi pemekaran daerah atau pembentukan provinsi baru bagi Madura telah berproses hingga sidang kedua di Mahkamah Konstitusi atau MK, dan saat ini masih menunggu untuk tahap sidang MK ketiga. Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura sejak Juli 2017 telah mengajukan judicial review terkait persyaratan administratif dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pada Pasal 35 yang menentukan minimal terdapat 5 kabupaten kota sebagai sebuah provinsi baru. Dikatakan oleh Ahmad Zaini, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, saat pertemuan bersama akademisi di Hotel Elmi Surabaya pada selasa lalu mengatakan bahwa pengajuan permohonan ke MK melalui judicial review sudah berproses mulai sidang pertama dengan agenda penyampaian materi, berlanjut pada sidang kedua tentang perbaikan materi, dan hingga saat ini masih menunggu sidang ketiga MK. Bahwa seluruh masyarakat Madura sudah punya keinginan yang tinggi agar Madura itu berpisah dengan Jawa Timur, sehingga Madura itu bisa mengelola sumber daya alami sendiri, bisa mengelola sumber daya manusia yang sendiri, menjadi ada gubernurnya sendiri. Karena memang itu menjadi keinginan kita, namanya keinginan dan dasarnya ada, dan ada peluang untuk menjadi provinsi, maka kita bersama-sama dengan pemerintah daerah dan ketua DPR untuk mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Masalah Undang-Undang No. 23 itu. Jadi ini sebatas hanya keinginan, mulai dari ulama-nya sampai kepada masyarakatnya, bagaimana Madura itu menjadi provinsi. Sesungguhnya ini sudah cukup lama, harusnya tahun 90-an kemarin Madura sudah jadi provinsi. Mungkin Tuhan menghendaki pada bulan atau tahun ini, maka pada tahun inilah kita memproses pengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review, kami tunggu bagaimana nanti hasilnya kami akan patuh kepada keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Diterima, bersyukur, tidak diterima pun juga tidak apa-apa. Tapi meskipun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, kami tetap proses sesuai dengan aturan yang ada, tetap akan mengurus agar tetap berkeinginan dan memproses ujian di provinsi. Kami sudah dua kali sidang di Mahkamah Konstitusi, kemudian kami menunggu panggilan sidang ketiga. Sahabat Sonora, di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Trunojoyo, Muhammad Syarif, yang ditunjuk dalam tim kajian akademik, telah menyampaikan rekomendasi termasuk menyampaikan hasil penilaian syarat teknis terhadap kapasitas daerah untuk pembentukan provinsi baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang daerah otonom baru. Penilaian syarat teknis terdiri dari 11 faktor dan 35 indikator yang memiliki skor dan bebot interval nilai yang berbeda pada skala 1 hingga 5 dengan memasukkan variable dan nilai indikator dengan berbagai kategori. Menurutnya, skor total calon Provinsi Madura berjumlah 395 atau masuk kategori mampu, sementara Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi Induk memiliki skor total berjumlah 446 atau masuk kategori sangat mampu. Hal tersebut menurutnya menjadi alasan rasional terhadap pembentukan Provinsi Madura tanpa mempengaruhi kapasitas daerah Provinsi Jawa Timur. Reportase Sonora dalam sepekan Reportase Sonora dalam sepekan Sahabat Sonora, Kelurahan Sidodadi dan Simolawang Surabaya terpilih sebagai pilot proyek atau percontohan kegiatan posyandu pintar yang merupakan program untuk peningkatan kapasitas kader posyandu selain di Jakarta dan Pontianak secara nasional. Dikatakan oleh Dr. Yoselina, manajer pos pintar proyek dari Wahana Visi Indonesia saat acara pelatihan dan temu kader di Hotel Arkadia Surabaya bagi 200 orang kader posyandu dari dua keluran Surabaya yang terpilih selasa lalu, bahwa program ini menjadi inisiasi penguatan posyandu melalui peningkatan kapasitas para kader untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang dan konseling gizi yang lebih berkualitas selain kegiatan pendampingan dan volunteer termasuk mengenalkan aplikasi M-Posyandu melalui telpon pintar. Kegiatan ini adalah kegiatan kerjasama Wahana Visi Indonesia yang didukung oleh PTHS Visi Indonesia lewat yang namanya program pospintar. Program pospintar ini adalah program penguatan posyandu yang sudah berlaku selama satu tahun melakukan refreshment penguatan kepada kader dan evaluasi terhadap kinerja kader di posyandu. Lewat program ini kan kita sudah melakukan pelatihan yang cukup masif ya selain melatih kader-kader di posyandu untuk mendampingi posyandu, kita juga melatih kader untuk menjadi konselor-konselor di lapangan, konselor awam gitu. Jadi kita mau menekankan kembali kepada kader-kader bahwa peran mereka itu sangat krusial gitu untuk kesehatan ibu dan anak di posyandu. Jadi bukan sekedar mereka datang volunteer mendampingi, tapi sebenarnya peran mereka itu sangat-sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan, kesehatan, misalnya pemberian asih, makan yang tepat itu sangat penting peran mereka di lapangan. Jadi kalau kita mengatakan tentang peningkatan kapasitas, kita nggak bicara tentang satu kali pelatihan gitu terus sudah selesai. Dan itu mungkin perlu orang, perlu resource, perlu tenaga yang cukup untuk selalu ngedampingi kader-kader posyandu ini. Jadi kita memang ada di dua kelurahan, di 35 posyandu di kota Surabaya ini. Selain kita mendampingi posyandu, yang menarik adalah kita memperkenalkan inovasi yang namanya aplikasi M posyandu di posyandu, sehingga ibu-ibu kader menggunakan aplikasi dalam pelaksanaan posyandu. Kita sudah mengkapasitasi 175 orang kader, di 35 posyandu itu ya, di dua kelurahan, di Doda, dia masih mau lawang. Untuk program ini spesifiknya ada di tiga kota, jadi Jakarta, Surabaya, dan Pontianak sebagai tempat untuk mempilotkan proyek ini. Sahabat sonora, di Indonesia, posyandu menjadi upaya kesehatan dari masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas, kepada, dan sesama masyarakat, juga mendekatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkaitan dengan isu kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Yohana Susi Emisa, turut mengapresiasi pengenalan aplikasi mobile posyandu untuk memudahkan layanan bagi para ibu, termasuk bagi para kader posyandu yang menurutnya saat ini sudah berdiri 2.700 posyandu. Selain itu, di acara yang sama juga menghadirkan Puteri Indonesia 2006, Agni Pratista, yang berbagi cerita dan pengalaman mulai pemberian asyik eksklusif hingga menyiapkan makanan sehat bagi putranya, memeriksakan anak ke dokter, termasuk secara rutin, untuk tetap memanfaatkan pendampingan dari para kader di posyandu. Anda ikuti reportase Sonora dalam sepekan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!